oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys di channel saya virguansa petani muda dari lahat kota agung guys yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview keadaan kebun saya guys atau keliling-keliling melihat keadaan dari kebun saya ini guys yang mana kebun saya ini terletak di Soekarame Soekarame Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat ya guys oke guys sebelum kita lanjut videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys agar channel ini dapat berkembang dan menghadirkan konten-konten yang lebih baik lagi guys yang mana channel ini akan membahas seputar pemahaman tentang kopi dan ingin mencoba berbagi sedikit pemahaman tentang cara perawatan kopi guys oke guys langsung saja kita lanjut videonya guys dan kebun saya ini kurang lebih sekitar 1 hektare ya guys dan ini salah satu kebun tua guys kebun tua yang saya remajakan melalui sistem stek dan ini sudah saya lakukan penyetekan atau penyambungan pucuk itu sekitar 3 tahun yang lalu guys itu sekitar 3 tahun yang lalu dan juga saya lakukan penyulaman atau penanaman kembali guna melengkapi dari batang-batang kopi yang kosong ini sendiri ya guys oke guys kita lanjut videonya jangan lupa simak sampai habis videonya guys saya mendapat sedikit demi sedikit penjelasan dari kami guys oke guys dan disini di kebun saya ini didominan oleh kopi stek bingko kopi stek curup atau jumlah sini ngomongkannya kau bingko guys di yang mana kau bingko ini karakternya turun guys itu guys dia berkarakter kopi payung atau lebih jelasnya kita sebut kopi payung aja guys kopi payung dan untuk karakter kopi payung ini sendiri guys kau bingko kita harus selalu rutin rutin dalam melakukan pemangkasan penyimpanan bahan dan juga pembuangan tunas-tunas cacing guys dan kebetulan di kebun saya ini sudah saya lakukan penyimpanan bahan ya guys ini saya lakukan penyimpanan bahan di bulan 10 di bulan 10 itu saya lakukan penyimpanan bahan dan sesudah itu saya lakukan pemupukan ini guys salah satu contoh dari penyimpanan bahan yang sudah saya lakukan dan disini untuk bahan ini tersendiri saya melakukan penyimpanan bahan yang berada dekat pada bonggol utamanya guys artinya dia tidak jauh dari batang utamanya guys guna mendapatkan kesuburan juga mendapatkan kestabilan dalam pemeliharaan kopi oke guys kita lanjut ke videonya guys oke guys kita lanjut ke videonya dan untuk karakter kopi ini sendiri semuanya menurun ya guys atau kita sebut payung namun disini juga terdapat banyak klon-klon yang berbeda guys atau jenis-jenis kopi yang berbeda ini juga klon bingkuh dan ini saya salah satu kopi klon lube guys ini salah satu klon lube mengapa kita sebut klon lube karena disini saya banyak memberdayakan klon lokal guys klon lokal yang saya coba lakukan stack dan hasilnya sudah bisa kita lihat ya guys ini umur sekitar lebih hampir 2 tahun guys maaf mengapa pertumbuhannya seperti ini karena diatasnya juga masih terdapat kopi lokalnya guys dan nantinya akan kita lakukan pedebangan pada musim ini guys dan disini juga terdapat klon tugusari guys ini salah satu klon tugusari yang saya lakukan itu penyambungan sekitar 2 bulan yang lalu ya guys ini stack kembar itu ada 2 disini juga ada 1 disitu juga ada 1 lagi guys dan untuk sistem stack yang seperti ini kita hanya butuh melakukan pengaturan dahan guys jangan sampai saling tumpang tindih satu sama lain oke guys kita lanjut ini juga klon bingku ini juga klon bingku hampir guys hampir semuanya didominan oleh klon bingku klon bingku dan ini guys ini salah satu klon lokal juga yang saya coba berdayakan ini saya terus terang saya juga tertarik dengan klon ini guys karena buahnya lumayan rame dan identik dengan rapat tugusannya yang rapat ini keren guys masih bingku masih banyak bingku guys bingku nah ini guys saya juga mau review yang ini guys ini salah satu sambungan yang saya lakukan pada batang yang sama namun terdapat 2 jenis klon yang berbeda guys yang ini bingku yang mana dia karakternya tunas raja guys dan yang atasnya ini salah satu klon lubik tadi guys klon lokal yang coba kita berdayakan dan dia tidak terjadi pertumbuhan atau saling tumpang tindih guys itu karena kita melakukan pengaturan dahan oke guys kita lanjut dan ini ada yang pendek guys itu udah hanya sampai-sampai ke tanah guys masih bingku juga guys oke kita lanjut lagi guys itu guys dan untuk tahun ini alhamdulillah guys kebun saya buahnya alhamdulillah guys hampir semua membawa buah hampir semuanya rata guys yang pastinya dengan perawatan tertentu juga dengan pemupukan yang teratur itu guys kita lihat dompolannya guys itu guys pendek sekali guys namun dahannya luar biasa guys panjang guys karena disini saya ingin review lagi guys disini kita terap saya sendiri menerapkan sistem stack atau sistem pemeliharaan tunas yaitu tunas super saja guys saya tidak tidak terlalu banyak dalam memeliharaan bahan artinya saya tidak terlalu banyak seperti ini guys yang ini juga mungkin nantinya saya akan saya buang yang bagian bawahnya guys saya tidak terlalu banyak dalam melakukan pemeliharaan bahan yang bertujuan mendapatkan kestabilan kopi artinya dia tidak saling tumpang tindih seperti ini guys dan dengan begini yang kebawahnya otomatis sudah terganggu pertumbuhannya dengan yang ini guys dan juga disini saya sendiri menerapkan pola stack dengan sistem B, B1, B2 dan lainnya guys oke saya kasih contoh guys ini salah satu B0 atau kita sebut bahan dan kemudian ini kemudian yang ini guys ini salah satu B1 guys B1 dan ini juga B2 guys B2 kita review yang atasnya ini cuman ranting saja guys namun kita angkat sedikit guys itu B2 nya B2 nya dia sudah sampai ke bawah dan seandainya ini proses penyetekannya tinggi kita masih bisa melakukan pemeliharaan di B3 seperti yang ini guys ini akan lanjut ke B2 ini juga akan lanjut ke B2 guys itu B2 ini B0 ya guys B0 mana ini kita sudah melakukan penyimpanan bahan seperti ini guys ini dan yang ini juga kita buang cuman ini kita jadikan interest aja kenapa saya bilang disini saya menerapkan pola B1 B2 karena B2 nya pun sama dengan B1 guys kalau misalnya B1 dompolnya itu 10 gugus B2 nya juga begitu guys yang pastinya dengan perawatan tertentu oke guys kita lanjut lagi guys nah disini ada klon putih guys atau klon putih ya guys mengapa kita bilang klon putih karena emang buahnya sedikit agak berwarna putih guys agak berwarna putih guys ini juga klon putih batangnya kecil sekali guys buahnya cuman sebelah tapi keren guys itu guys kita lihat buahnya guys itu guys itu guys dan untuk klon ini saya sendiri mendapatkannya dari salah satu temen saya yang ada berada di bukit bukit marino oke guys ini guys ini klon versi salah satu klon versi buahnya buahnya lumayan besar guys jempolannya pun lumayan bagus oke guys sekian dulu video dari saya guys semoga dapat menginspirasi teman-teman agar lebih baik lagi dalam menajar merawat kopi dan lebih semangat lagi guys untuk meningkatkan hasil produksi kopi kita guys oke guys saya Virgo Anca untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh